Intro Dapatkan konten eksklusif Bincang Syariah di aplikasi Berkah Download sekarang ya Assalamualaikum Wr. Wb Sahabat Bincang Syariah Di antara kita mungkin ada yang niat puasa Ramadan Itu sambil niat diet juga Nah sebenarnya boleh gak sih niat puasa Ramadan Sambil niat diet Menurut kebanyakan ulama Puasa disertai niat diet Berobat atau lainnya Itu hukumnya boleh dan puasanya sah Tidak masalah bagi seseorang melakukan puasa Dengan disertai niat diet atau lainnya Baik itu puasanya puasa wajib Seperti puasa Ramadan Atau puasa sunnah Seperti puasa Senin Kamis Imam As-Suyuti Pernah berkata Bagian dari menggabungkan niat Itu jika misalnya ada seseorang Berpuasa terus niat diet Ataupun niat berobat Memang disini ada perbedaan pendapat ulama Tapi menurut pendapat banyak ulama Puasa sambil niat diet Ataupun niat berobat Itu puasanya sah Meski kebanyakan ulama Mengatakan sah niat puasa Ramadan Sambil niat diet juga misalnya Tapi jika yang lebih dominan itu tujuannya diet Maka puasanya tidak mendapatkan pahala Tapi tetap sah Nah sebaliknya Jika yang lebih dominan itu tujuannya Ya memang menjalankan kewajiban yang Allah Perintahkan kepada umat Islam Atau niat berpuasa murni Begitu ya Lebih dominan Maka Selain puasanya sah Juga mendapatkan Kadar pahala Yang sesuai dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jika niat puasa dan tujuan dietnya Sama-sama kuat Maka Keduanya saling Menggugurkan Artinya 50-50 gitu ya Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Asyuti Dalam kitab Al-Asbah Wa Nado'ir Jika tujuan puasa Niat dunyawinya lebih dominan Misalnya dalam hal ini adalah Niat dietnya lebih Dominan Daripada niat untuk puasanya Maka ibadahnya tidak mendapatkan Pahala Tapi tetap sah Puasanya Tapi jika tujuannya itu Karena niat ibadah Lillah Hita'ala Dietnya itu hanya Niat sampingan saja Maka dia akan Mendapatkan pahala Sesuai Kekuatan Niatnya tadi Tapi jika sama-sama kuat Antara Niat puasa Sambil niat diet Itu sama-sama kuat Maka 50-50 gitu ya Jadinya saling menggugurkan Itu maksudnya 50-50 Itu Dari saya Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh